Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Cincang kasar 100 gram kacang tanah Sangrai kacang tanah sampai kecoklatan Lalu sisihkan Aduk 175 gram tepung beras 50 gram tepung kanji 300 ml santan dari setengah butir kelapa 1 butir telur kocok lepas Dan bumbu halus yang terbuat dari 4 siung Bawang putih 1 sendok teh ketumbar dan 1 sendok teh garam Ambil 1 sendok sayur adonan tepung Lalu masukkan kacang Tuang di pinggir wajan Sinam-siram dengan minyak panas sampai lepas Goreng hingga kering dan renyah Aduk rata 100 gram tepung beras 1 sendok makan tepung sagu Bumbu halus yang terbuat dari 2 siung bawang putih 4 butir kemiri sangrai Setengah sendok teh ketumbar 1,4 sendok teh merica bubuk 1 sendok teh garam Setengah sendok teh terasi goreng 1 cm kencur bersama 1 kuning telur 175 ml air es Dan 6 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulangnya dan diiris halus Ambil 1 sendok adonan Tabur kacang tanah yang sudah dipotong 2 bagian Tuang di sisi wajan dalam minyak yang sudah dipanaskan Siram-siram sampai terkelupas Goreng sampai matang dan kering Aduk 150 gram tepung beras 2 sendok makan tepung sagu 1 kuning telur 250 ml santan dari 1,4 butir kelapa 8 lembar daun jeruk iris halus Dan bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih 2 sendok teh ketumbar 1 cm kencur 1,4 sendok teh ketumbar Dan 3 butir kemiri sangrai Panaskan minyak goreng Ambil 1 sendok sayur adonan Lalu tambahkan kacang tanah Tuang adonan di sisi penggorengan Siram-siram dengan minyak goreng sampai terlepas Lalu goreng sampai matang dan kering Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!